Halo para pencari kebenaran, kali ini kita akan mendengar pernyataan dari Thomas Jefferson seorang juru bicara demokrasi, seorang bapak pendiri Amerika, pembuat skema deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, dan sebagai presiden ketiga negara adidaya itu. Jefferson adalah pendukung awal pemisahan gereja dan negara secara total. Thomas Jefferson dibaptis di masa mudanya. Kemudian setelah dipengaruhi oleh penulis deis selama tahun-tahun kuliahnya, Jefferson meninggalkan kekristenan mainstream setelah ulasannya tentang ajaran perjanjian baru. Jefferson kemudian mendefinisikan menjadi seorang Kristen sebagai orang yang mengikuti ajaran sederhana Yesus. Jefferson menyusun ajaran-ajaran Alkitabiah Yesus, menghilangkan referensi ajaib atau supernatural. Dia memberi judul karya The Life and Morals of Yesus of Nazareth, yang sekarang dikenal sebagai Jefferson Bible. Jefferson seorang pengikut Yesus, tetapi dia menolak pandangan Yesus anak Tuhan dan juga menolak konsep Trinitas. Dia juga menolak ajaran Paulus dan antek-anteknya. Bahkan tulisan kitab Wahyu dia sebut itu adalah karangan seorang maniak gila. Sudah hukum alam orang yang cerdas apalagi ilmuwan pasti tidak akan beriman pada seluruh isi Alkitab. Masa ada ilmuwan percaya kalau bumi dan langit punya tiang-tiang yang bisa goyang-goyang. Itu pastinya bikin ngakak. Dan inilah pernyataannya mengenai Alkitab dikutip dari azkuat.com. Rogaries, absurdities and untruths were perpetrated upon the teachings of Jesus by a large band of dupes and importers led by Paul, the first great corruptor of the teaching of Jesus. Yang dalam bahasa Indonesia berarti tipu daya, kekonyolan, dan dusta-dusta dilakukan terhadap ajaran Yesus oleh sekelompok besar penipu dan importir yang dipimpin oleh Paulus, si perusak besar pertama ajaran Yesus. Bagaimana tanggapan saudara-saudari semuanya mengenai pernyataan Thomas Jefferson seorang cerdas yang menyusun Alkitab versi Jefferson, yang juga merangkap Bapak Pendiri Amerika, pembuat skema deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat, dan sebagai presiden ketiga negara adidaya itu. Kristen cerdas pasti akan tahu bahwa banyak hal yang tidak beres yang terdapat dalam kitab sucinya. Jika tidak murtad maka dia cuma akan mengimani sebagian saja seperti Thomas Jefferson ini yang beriman pada Yesus, tapi juga kafir pada Paulus dan antek-anteknya. Karena ajaran dalam kitab sucinya yaitu Alkitab sudah pasti bertentangan dengan hati nurani dan logika manusia yang mau berpikir. Kecuali jika Anda tipe Kristen yang tidak tahu isi Alkitab, tidak tahu sejarahnya, tidak tahu ilmu pengetahuan, Taunya cuma pasti masuk sorga dosa-dosa udah ditebus, maka Anda akan jadi Kristen yang alim dan taat. Terima kasih buat yang udah menyimak video ini sampai beres. Kalau ada tanggapan tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di-subscribe lalu dibagikan sebanyak-banyaknya. Dan salam pencari kebenaran. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax